Oke bang, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, mungkin video tutorial, atau mungkin percobaan, atau mungkin tutorial yang merangkap percobaan ya. Jadi disini saya ingin mengganti, mengganti thermal paste PS3, karena PS3 saya ini, thermal paste-nya pas tadi saya buka, bedan saya udah pegang juga gitu ya, pas udah dipegang itu kering gitu ya. Memang masih agak lumayan basah, tapi ya saya ganti aja gitu kan. Dan disini saya menggantinya yang luarnya aja, dan disini saya bertujuan gitu ya untuk mengetahui apakah, kalau misalnya yang luarnya aja yang digantinya apakah berpengaruh atau enggak ya, atau mungkin maka jadi lebih dingin atau enggak. Dan disini saya menggunakan ini ya, Kaironaut Thermal Geasley, harganya Rp 90.000an, tapi ini saya nggak di-endorse juga, dan disini kita akan langsung saja membuka dan langsung saja memakaikannya ke PS3-nya ya. Dan disini saya membeli yang versi dari Thermal Geasley-nya ini yang compound ya, atau mungkin bukan yang liquid metal, dan ini segede gini ya, segede gini nih, segede gini ya kan, sama PS3-nya nih, sama ininya cukup segede gitu. Dan harganya Rp 90.000an, ini jujur mahal ya, menurut saya lumayan mahal. Karena untuk Deepcool Z5 pun banyak, dan ya itu kualitasnya lumayan banyak, dan harganya murah. Mungkin karena ini kualitasnya lebih bagus juga, nggak tahu juga, nanti saya akan bandingkan dengan mungkin Deepcool ya, Deepcool yang Z5 itu. Dan disini kita akan buka saja, disini belum dibuka juga sih ya untuk pastanya. Oke, jadi setelah beberapa menit saya mencoba untuk membuka segelnya ya, plastiknya lumayan juga, untuk segelnya lumayan kuat juga. Disini kita akan langsung saja menyuntikkan gitu kan, sebenarnya bukan disuntik ya, kayak di, ya kita simpen di atasnya gitu kan. Dan sebenarnya untuk metodenya terserah kalian sih ya, mau pakai titik kayak begini, atau mungkin mau disebarin ya, terserah gitu ya. Dan ya kalau saya sih mending disebarin, jadi biar ada bagian yang nggak ketutupan itu jadi ketutupan gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja sih katanya kalau misalnya mau pakai spread atau mungkin mau pakai titik, tapi disini saya ingin yang disebarin ya. Oke Pak, jadi disini adalah hasilnya ya, untuk yang RSX-nya disini saya menggunakan metode spread atau mungkin disebar. Dan untuk yang CPU-nya ini atau mungkin yang prosesornya, disini saya menggunakan yang di tengah itu titik, mungkin disini kita akan tambahin mungkin ya. Tengahnya mungkin ya. Itu aja, dan ini mungkin kita akan tambah lagi sebarnya. Dan tadinya sebenarnya sih ini kurang ya untuk ininya, saya begitu dikeluarin semuanya itu cuma cukup satu doang. Tadinya disini saya pindahin kan, jadi saya disini menggunakan yang itu aja. Dan ya semoga aja nggak yellow atau mungkin nggak overheat ya, mungkin semoga aja sih. Disini juga saya menggunakan Thermapad disininya, jadi nanti saya biar dinginin juga si ininya, si besi ininya juga. Nanti saya akan tambahin kipas juga ya. Oke, saya sebenarnya ini takut aja sih chipset ini biar nggak rusak gitu kan, jadi saya pakai ini aja. Dan disini kita akan pasangin, dan kita akan melihat di PS3-nya apakah berpengaruh atau tidak ya. Semoga aja ini nggak salah ya, tapi kayaknya ini salah sih. Ya, biarin aja lah, nanti saya akan ganti juga ya, tapi nanti. Oke pak, jadi setelah dicoba ya, dan saya udah nyoba juga main tadi sekitar 30 menitan untuk Rated Redemption. Dan hasilnya tidak ada perubahan ya, sepertinya. Dan saya juga nyoba nih ya, saya nyoba untuk suhunya itu 56-58. Karena ini kipasnya dimatiin juga ya untuk speed-nya, maksudnya kalian belum kelihatan juga nih ya. Nih, 56-59, dan tadi setelah saya ganti pasta, pastanya sedikit, dan kipasnya saya set ke 70%, Dan itu hasilnya sekitar 52-54 untuk RSX dan CPU-nya, jadi CPU RSX-nya 52-54 ya. Dan mungkin nanti juga saya akan nyobain nih, untuk yang pastanya yang titik juga, dua-duanya gitu kan. Dan pastanya yang disebarin ya, saya juga akan nyobain nanti. Mungkin video percobaannya nanti akan ada di channel ini, jadi stay tune aja di channel ini. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe biasa. Nama saya Radya Dutra Berhasiat, dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax